Hai halo guys apa tamu lagi bersama saya wanita dan jadi kali ini gua akan membahaskan sebuah meme yang akan muncul di berada di Facebook beranda ya jadi seperti yang biasa kalian bisa lihat nge-scroll nge-scroll dan nge-scroll dan sampai gua menemukan sebuah postingan ini yaitu nih sebuah event yang biasanya ngadain banyak cosplay yang beberapa ya tapi yang paling banyak sih Gengsing lu bisa cek di video posplayer Gengsing Impact Bali lu cek video-video kok ada di sana lu lihat viewsnya berapa itu itu banyak banget selesan saya gini lu biasanya kalau orang awam ataupun orang normis yang datang ke event pasti komikar ini ada cosplay yang wangi-wangi nggak sih ya mungkin ada beberapa ya Cuma ya kalian bisa cek di gambar di sini dan di lo utau kli zongli keking jen bisa jen Rai dan soku Eula Ayaka dan Ayoto dan satu yang gua bikin penyiasat di jenis adalah guzion guzion itu dari mana anjir guzion dan Mobile Legends ya beneran aja anjir gua juga minggu sih sebenernya ada isinya apa sih dikospli-kosplier ya lu tahu sendiri kan rasanya mereka kan apa yang mereka lakuinnya cosplay ya cosplay aja cuma yang mau yang anime maunya yang Genshin Impact ya terserah mereka sih ya ada yang main ada yang enggak mungkin kalau dia pernah coba mainin game Genshin Impact walaupun aku juga yang enggak main Genshin Impact sih cuma ya tahu lah AP ku kayak apa sih AP ku jadi ada kaya kenteng lagi terus tetap juga ada kenteng terus nggak bisa main Genshin Impact ya gimana tapi ya kok bisa paling rame yang Genshin Impact cuma itu ngasak aja ya ya gini loh keadaannya sekarang kalau udah banyak yang makin rame ya soal event cosplaynya masih banyak yang bermunculan dengan Genshin Impact ya tapi iya kok enggak mau ngambil kritik yang yang marah ataupun yang hina enggak aku udah jelasin soal disclaimer disclaimer udah diingetin Oke jadi tuh udah kasih peringatan itu soalnya itu tolong banget tolong Oke jadi kalau bisa ceritanya kenapa sih Genshin Impact cosplay di Bali banyak bermunculan yang di tahun ini ini tapi ya kadang kayak kemarin tuh ada beberapa ya cuma kayak di video gua aja sih tuh ya sekali gini Oh ya sebelum gini walaupun aku pernah yang wasplay di anime dari sebelumnya sebelum terjadi dari anime udah banyak tapi kadang pas saat itu against mulai liris dari game Genshin Impact lalu itu muncullah dari sebuah karakter Genshin Impact yang akan datang kedepannya tapi ini malah lebih hype-nya tau kenapa hype lebih banyak yang cosplay udah cosplaynya hanya Genshin Impact udah itu aja aku mau mau nanya apa lagi bro mau nanya apa lagi ya jadi kayak gitulah dan sekian dari pertanyaannya udah ya gini-gini aja sih dari apa itu jadi di luar sana kan udah event-event lain kan masih banyak yang Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact udah ya ya selesai kan apa pendapat kalian soal banyak yang Genshin Impact ataupun yang cosplayer juga yang ikut kritik ya gue cuma ngokomen aja sih nanti kita lihat di video selanjutnya ya gua akan screenshot komentar kalian oke jadi segitu aja saya ketemu masa kali ini kalau gitu gua akan akhirin jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye bye